Sampah Sampah merupakan masalah bagi lingkungan yang perlu diperangi bersama. Untuk itu, perang terhadap sampah plastik terus dilakukan pemerintah Kabupaten bersama aliansi 2N Plastic West melalui program Bersih Indonesia. Diharapkan dapat mencegah sampah plastik, serta bisa menjadi sistem pengolahan dan daur ulang sampah yang baik, yang berkelanjutan. Sampah plastik menjadi ancaman tersendiri bagi ekosistem lingkungan. Sampah plastik juga dapat mencemari air, tanah, laut, maupun udara. Untuk mendukung transisi Indonesia menuju ekonomi sirkular dalam pengolahan plastik, saat ini telah mengembangkan program Bersih Indonesia, eliminasi sampah plastik dengan pemerintah Kabupaten Malang. Program ini merupakan inisiatif kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat yang bertujuan merancang sistem pengolahan sampah yang efektif. Dapat replikasi dan memiliki nilai komersial di daerah-daerah kurang terjangkau, sekaligus membantu mengurangi permasalahan sampah plastik di Indonesia. Bersih Indonesia akan dimulai di Kabupaten Malang. Pemerintah setempat telah aktif menjajagi dan menguji program-program untuk mendukung misi bebas sampah dan mempercepat pembangunan berkelanjutan. Program ini juga akan mengembangkan sistem untuk mengoptimalkan ketersediaan bahan untuk didaur ulang dan mengurangi pembuangan sampah ke TPA. Secara keseluruhan, Bersih Indonesia berkomitmen menciptakan model pengumpulan, pemilahan, dan pengelolaan sampah yang lebih efektif dengan dukungan masyarakat yang kuat dan infrastruktur yang tepat. Untuk mendukung program ini, perlu partisipasi dan kesedaran masyarakat dalam penanganan dan pemilihan sampah yang dimulai dari rumah tangga. Simona Fidu melaporkan. Terima kasih.